Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dengan wakil kerajaan menerusi Belanjawan 2023, saya ingin tanya Syahidan, bila pula kerajaan membuat keputusan mengenai perkara ini, Belanjawan pun hanya sebahagian dari peruntukan sahaja dibentangkan untuk membolehkan gaji kakitangan kerajaan dibayar. Kerajaan perpaduan yang ada ini hanya baru sebulan lebih dibentuk dan belum membuat apa-apa keputusan mengenainya peruntukan kepada Ahli Parlimen Pembangkang. Oleh itu, saya beranggapan, kenyataan Syahidan ini hanya memancing sahaja, yaitu untuk menekan kerajaan perpaduan agar mereka diberikan peruntukan sama dengan wakil rakyat kerajaan melalui Belanjawan 2023 yang akan dibentangkan nanti jelasnya dalam satu kenyataan. Tambah Muhammad Sani Hamzan, tuduhan Syahidan itu bersifat melulu dan berniat jahat oleh itu, beliau mengucapkan selamat memancing dan selamat mencuba kepada Syahidan. Beliau berkata demikian sebagai merujuk kepada kenyataan bekas pemimpin UMNO itu yang kini menjadi wakil rakyat PAS. Syahidan Kasim juga menyatakan akan membuat perbincangan secara berterusan bersama pihak terlibat bagi memastikan isu berkaitan peruntukan dapat diselesaikan. Terima kasih telah menonton!